Pada episode sebelumnya, keliling midai sampai ke desa air kumpai Sekarang kita ke Masjid Az-Zuryat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Anna Kurnia Putri Jadi hari ini kita sambung lagi perjalanan kita ya guys Dari taman desa air kumpai tadi Kita melanjutkan perjalanan pergi ke Masjid Az-Zuryat Yaitu sebuah masjid pertama yang ada di pulau midai Oh ya guys, sebenarnya kami berempat ini tidak ada tujuan yang jelas mau kemana Jadi karena saya tidak pernah ke midai Pengennya keliling-keliling midai aja Kalau ada yang unik-unik ya kita videokan Kalau pun saya tahu tentang sejarah Yang unik yang ada di midai Itu saya mencari Pada sumber-sumber tertentu Misalnya di sejarah Kabupaten Natuna Terus sejarah tentang midai Terus juga saya bertanya kepada orang tua yang ada di midai Nah sebelah kiri ada Masjid Nurul Huda Desa Air Kumpai Nah satu keuntungan lagi dengan saya berkeliling ini Tidak hanya saya yang mendapatkan pemandangan Pulau midai Tapi saya juga bisa berbagi kepada kalian semua Suasana di pulau midai Apa-apa aja kegiatan orang midai Nanti pada episode-episode berikutnya Akan saya jelaskan semuanya Insyaallah Terima kasih telah menonton Oh ya guys Untuk rumah siapa Rumah siapa yang ada di video saya ini Saya tidak bisa menjawabnya ya guys Jadi kalau kalian tahu Dan tahun berapa kalian nonton video ini Silahkan kalian komen di bawah Terima kasih Atau bagi kalian yang sudah lama tidak pulang ke midai Dan melihat orang-orang yang kalian kenal yang ada di video ini Silahkan lihat-lihat aja Dan mau melihat rumah-rumah yang ada di sini Silahkan Jangan lupa komen di bawah Karena hari ini Pak suami bawa motor itu agak lambat Jadi rumah yang ada di pinggir-pinggir jalan ini Cukup jelas untuk kalian lihat Dan sebelah kanannya ada Kantor desa Air Kumpai Jadi guys Sekali lagi saya mohon maaf Video ini saya upload ulang Lantaran karena klaim hak cipta Jadi suaranya dibisukan oleh pihak youtube Jadi makanya Sekarang saya Bikin ulang suaranya Tapi dengan video yang sama Ini guys Samping kiri kalian lihat Lautnya itu Ada dua warna guys Tepi pantai Di midai ini semuanya pantai Dikelilingi oleh pantai yang sangat indah Nanti pada episode-episode setelah ini Saya akan membawa kalian Ke suatu pantai Yang Sangat indah menurut saya Nama pantainya yang dikenal disini Airpod Jadi kalau kalian penasaran dengan pantai Airpod tadi Silahkan tunggu terus episode selanjutnya ya guys Terima kasih bagi Subscriber yang sudah setia Nonton channel ini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya guys ya Dan untuk yang baru bergabung di channel ini Mohon supportnya untuk channel ini Supaya saya Lebih semangat lagi untuk membuat video Dengan cara subscribe, like, dan share ya guys ya Terima kasih Untuk pengetahuan kalian Video ini saya ambil pada tahun 2022 ya guys Pada bulan Februari Tahun 2022 Nah sebelah kanan ini Kayaknya ada bapak-bapak yang lagi jemur cengkeh Meda ini termasuk penghasil cengkeh yang banyak juga guys Nanti juga pada episode selanjutnya Saya akan bawa kalian pergi ke Tempat orang memanjak cengkeh Yang pastinya Tetap nongkrong terus di channel ini ya guys ya Karena masih banyak lagi Pengetahuan-pengetahuan lainnya Tentang mida yang saya akan bahas di channel saya ini Oh iya guys Sebagai pengetahuan kita semua Mida ini ada dua kecamatan Yang pertama adalah kecamatan Midai Dan yang kedua adalah kecamatan Swap Midai Sekarang kita akan menuju ke kecamatan Swap Midai Satu lagi ya guys Sekarang semua tempat Sudah ada masjidnya sendiri Jadi kalau dahulu kalah Setiap hari Jumat itu Semua penduduk pergi ke Sabang Barat Untuk sholat Jumat Jadi untuk sekarang Tidak ada lagi suasana seperti itu Nah sekarang kita berhenti dulu guys Untuk ngisi bensin Numpang juga minyak Lanjut lagi guys Jalannya Oh iya guys Midai ini Selain dua kecamatan tadi Yaitu kecamatan Midai dan Swap Midai Juga terdapat satu kelurahan Yaitu Kelurahan Sabang Barat Yang tepatnya berada di kediaman kami tadi Nah untuk cerita Tentang nama Midai Selainnya sendiri Ada kisah Dari zaman dahulu Tentang orang-orang Inggris Yang mengelilingi laut Cina Selatan Dan melihat pulau kecil Yang agak berjauhan dengan pulau lainnya Orang-orang Inggris tersebut Mengatakan Midway Midway Sambil menunjukkan pulau ini Yang akhirnya dikenal masyarakat Sebagai pulau Midai Tak tahu apakah cerita itu benar atau tidak Yang jelas begitulah ceritanya guys Nah untuk saat ini Pak suaminya sudah mulai ngebut guys Jadi kita agak cepat sedikit jalannya ini Biar cepat sampai di Masjid Az-Zuryat Sebenarnya di video ini Yang aslinya Yang saya bikin tahun 2022 itu Lagunya itu lagu Melayu guys Jadi kalau kita berjalan gini Dengan senandung lagu Melayu itu Kayaknya kita terlena gitu Terbawa suasana Sekarang saya tukar jadi lagu Yang ada di Kain Master saya aja Yang penting tidak kena Klemah cipta lah ya guys ya Nah di depan sana ada kantor desa Belana Di depan kantor desanya ada sebuah gedung Kayaknya ada gedung kesehatan juga guys Saya gak lihat juga gedung apa Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya guys ya Nah kalau sudah sampai di kantor desa Belana Itu berarti kita tidak lama lagi Sampai di Masjid Tertua di Miday guys Sebelah kanan dan kiri ini Kayaknya sekolahan Di desa Belana ini Nah di sebelah kanan ini Ada masjid lagi guys Masjid desa Belana Selain Masjid Tertua Juga ada masjid lainnya Di desa Belana ini Nah terus terang ya guys ya Melihat suasana Miday ini Sangat tenang rasa di hati Kayak pulang kampung sendiri Oh ya guys Terkhusus Untuk channel Anak Kunia Putri ini Saya persembahkan Kebanyakan tentang video-video Suasana kampung ya guys Suasana orang-orang yang rindu akan kampung Yang lama tidak kembali Ya ngumpul di channel ini Jadi guys Di Miday ini Memang Penghasil kelapa yang lumayan besar ya guys ya Sejak zaman dahulu Sejak masih ada Ahmadi Company Sampai sekarang Masih menghasilkan kelapa Dan biasanya kelapa itu dikeringkan Menjadi koprah Dengan cara pengasapan secara alami Namun Namun Sedikit saya bertanya kepada masyarakat Untuk sekarang Pengasapan kelapa itu sudah agak berkurang Karena biasanya masyarakat langsung menjualnya per biji Dengan penampung Dengan penampung karena sekarang Memang kapalnya sudah banyak yang masuk Jadi lancar terus guys Jadi tidak perlu lagi Untuk dijadikan koprah Kalaupun ada yang mengasap kelapa itu adanya di penampung guys Dan nanti di video selanjutnya Saya akan bikinkan videonya Pengasapan kelapa di penampung ya guys ya Selain kelapa Banyak lagi hasil bumi pulau Miday guys Jadi Tunggu aja selanjutnya Saya akan bahas semuanya di channel ini Nah sebentar lagi Kita akan Sampai Di masjid yang kita cari Yaitu Masjid tertua di pulau Miday Nah ini dia guys Masjid pertama di pulau Miday guys Dari depan pintu masuk Halaman masjid cukup luas Bentuk masjidnya Masih seperti dulu guys Seperti pertama kali dibangun Hanya catnya aja yang diperbarui Nah untuk namanya adalah Masjid Az-Zuryat Suwak Miday Desa Batu Belanak Kecamatan Suwak Miday Menurut catatan di depan pintu masjid Masjid ini dibangun pada tahun Tahun 18-12 guys Untuk tangganya Beduknya Masih yang lama ya guys Hanya saja Tulisan ini yang sudah di copyright Oleh kemerintah setempat Termahtu bernama Az-Zuryat dihajat Tenanglah engkau Raja Ilyas Amal jariahmu akan menanti Ungkapan Imam Haji Usman Ini suasana dalam masjidnya ya guys Saya melihat dari kaca jendela Ini adalah makam-makam Orang-orang di Raja zaman dahulu Saya tidak tahu siapa Yang jelas saya kirimkan doa Untuk mereka Mudah-mudahan mereka ditempatkan Di sisi Allah Yang sangat mulia Amin Ya Rabbal Alamin Melihat masjidnya tidak terkunci Saya mencoba mengambil wudhu Dan masuk ke dalam Untuk sholat zuhur ya guys Di dalam sini Tersedia mukenah Yang bisa kita pinjam Untuk sholat Di sana ada juga Sejadah dan Al-Quran Alhamdulillah Sampai saat ini Masjid ini masih digunakan Dan dijaga dengan baik Oleh pemerintah setempat Setelah sholat Saya melihat-lihat sedikit Keadaan Di masjid ini ya guys Saya benar-benar Sangat senang guys Bangunannya memang Sudah lama Tapi Masih terawat Hingga saat ini Itu sudah cukup Bagi saya Untuk menilai arti Sebuah sejarah Bagi pemerintah setempat Terima kasih ya Allah Atas izinmu Saya bisa beribadah Di sini Walaupun Hanya sebentar Masjid Az-Zuryat Semoga Nantinya Engkaulah yang Menjadi saksi Bahwa saya Pernah Ketempat ini Terima kasih Sudah menonton ya guys Sampai ketemu Pada episode selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh